Selamat datang di channel saya, Paijo Channel. Kali ini saya mau tutorial membuat sabun cuci piring dengan kualitas pabrikan ya. Oke, pertama-tama alat yang harus kita siapkan ini ada mixer bur. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita ganti dengan kayu untuk nanti mengaduknya. Ada juga gelas ukur. Nah, ini tempat untuk pengadukan. Nanti kita pakai ember, ember bekas cat ya. Ini. Sekarang bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah ini ada teksapon. Teksapon 1 kg. Manfaatnya teksapon itu bahan utama sabun dan untuk mengangkat kotoran-kotoran. Ada juga nanti ini sodium sulfat. Sodium sulfat untuk melarutkan teksaponnya dan juga untuk mengendalkan. Ini sodium sulfat. Ya, setengah kilogram nanti. Terus ada, nah ini, garam dapur. Garam dapur ini nanti untuk proses pemadatan sabunnya ya. Untuk pengendalan juga dan juga untuk mengangkat kotoran juga. Merknya terserah ya. Garam dapur kayak gini. Ini, NACL kalau bahasa kimianya. Terus ada juga ini kamperlen. Kamperlen. Kamperlen nanti kita takal 100 mili. Ini manfaatnya nanti untuk foam booster atau melimpahkan busa. Busa menjadi bisa, menjadi busa kecil-kecil. Jadi busa tambah melimpah. Plus fungsinya juga untuk pengental juga ya. Ini. Ini adalah Kamperlen. Terus sekarang ada pengawet. Ini pengawetnya. Pengawet nanti cuman sedikit ya. Kita cuman pakai 10 mili dalam 10 liter ya. Ini pengawet. Pengawet ini untuk mengawetkan dan menyetabilkan bahan yang kita buat sekaligus antibakteri. Ini. Ini ada juga ini. Ini pewangi. Pewangi kita pakai jeruk nipis. Ini. Nanti kita takar sebanyak 20 mili untuk 10 liter air. Terus ini ada gliserin. Ini. Gliserin manfaatnya untuk memunculkan kilau. Ya. Memunculkan kilau pada gelas atau piring nanti yang kita cuci. Ada juga ini citron. Nah. Manfaat citron ini adalah untuk mengangkat sisa lemak atau minyak-minyak ya. Dan menghilangkan bau yang amis. yang terakhir kita ada pewarna hijau. Pewarna makanan hijau. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan ya. teksapon satu kilogram. Kita masukkan. Kita masukkan. Kita masukkan. Kita susul sodium sulfat setengah kilogram. Ini masih satu kilogram ya. Nanti kita ambil setengahnya. Jadi nanti setengah kilogram yang kita pakai. Untuk takaran 10 liter air. kita ambil setengahnya. Oke. Terus kita masukkan lagi garam dapur setengah kilogram. Satu wadah ini 250 gram. Jadi kita membutuhkan dua. Nanti jumlahnya setengah kilogram. Ini. Ini. setengah kilogram. Oke. Sekarang mulai kita aduk ya. Jadi tiga bahan ini kita masukkan dulu. Lalu kita aduk. Kalau kita punya mixer bur kayak gini lebih enak. Seperti ini. Tapi kalau kita pengen lebih mudah dan tidak punya mixer bur kita pakai kayu. Kayu seperti ini. Kita aduk. Nah. kita aduk. Sampai bercampur ya. Kita aduk seperti ini. Ini. Setelah bercampur ini kita masukkan citrit asit atau citron 100 gram. Kita aduk lagi. kita aduk. Kita aduk. Masukkan kamper line ya. Sebanyak 100 mili. Ya. 100 ml ini kita masukkan gliserin juga 100 ml kita masukkan pengawetnya 10 ml 10 ml kita masukkan parfumnya juga 20 ml 20 ml dan kita aduk lagi nah sekarang mulai kita masukkan airnya teman-teman oh iya teman-teman airnya pakai air isi ulang ya pakai air isi ulang sebanyak 10 liter ini satu gini 2 liter jadi nanti 5 kali 1 jangan langsung semuanya airnya kita sedikit demi sedikit kita aduk sedikit demi sedikit ini 2 kita empat lima nah, akhirnya pas 10 liter ya teman-teman nah, sekarang baru kita kasih ke warna hijaunya kenapa warna hijau? karena sabun cuci piring ciri khas warna hijau dan juga aromanya jeruk nipis jadi kita kasih warna hijau kita kasih secukupnya ya ya, cukup ini ini kita diamkan dulu selama 24 jam nanti hasilnya akan bening seperti sabun cair di pasaran itu di pabrikan itu oke nanti kita lihat setelah kita diamkan ya nanti kita wadahi di botol oke nah, ini hasil yang setelah kita diamkan selama 24 jam kental kan oke, sekarang kita wadahi memakai botol ya ini botolnya ini 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 botolnya 600 ml ini ini oke ya oke ini 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 kita Nah ini hasilnya Bening Kental Kentalannya seperti ini Terima kasih telah menonton Jadi untuk takaran Air 10 liter Serta bahan-bahan kemarin Jadinya 20 botol Botol berukuran 600 mili Jadi 20 botol ya Seperti ini Jadi dengan takaran resep tadi Menjadi 20 botol Jadi 20 botol Botol yang Isinya 600 mili Ini jadi 20 botol Oke sekarang kita Coba untuk Mencuci ya Cuci Kita ambil air segini Kita kasih sedikit saja ya Teman-teman Biar busanya Melimpah Mengembang Melimpah Ini Sekarang kita buat Mencoba Cucu kering Teman-teman Busanya melimpah Dengan wangi yang Khas jeruk nipis Seperti ini Di tangan pun Juga lembut Enggak kasap Dan sekarang kita tes Bersihnya seberapa Ini Krik-krik Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment And Subscribe Terima kasih Sampai jumpa